Pemirsa Kabupaten Hulus Sungai Tengah menjadi tuan rumah perkemahan Bakti Sebanuaan atau Pertipanua ke-8, Satuan Karya Pramuka Bakti Husada se-Kalimantan Selatan. Bupati Aulia Oktav Yandi mengharapkan perkemahan ini menjadi wadah Saka Bakti Husada untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan. Bertempat di baru Bunga Otbon, Bupati Hulus Sungai Tengah Aulia Oktav Yandi buka siar resmi agenda perkemahan Bakti Sebanuaan atau Pertipanua ke-8, Satuan Karya Pramuka Bakti Husada se-Kalimantan Selatan yang diikuti 192 peserta dan 107 orang peninjau se-Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya sebagai majelis bimbingan cabang, Bupati Aulia Oktav Yandi mengatakan, selain sebagai ajang silaturahmi, perkemahan ini diharapkan menjadi wadah Saka Bakti Husada untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan, serta meningkatkan sewangat gotong royong juga kepedulian terhadap sesama. Seluruh peserta dapat mengambil sisi positif, dapat mengambil pengalamannya dalam perkemahan ini agar bisa nanti dibawa di saat kalian kembali ke masyarakat dan keluarganya. Maka kakak minta adik-adikku untuk gembira dalam mengikuti kegiatan ini, ikuti terus semua kegiatannya. Bupati Aulia Oktav Yandi juga mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung terlaksananya Pertibanua ke-8 di Kabupaten Hulus Sungai Tegah. Di samping itu agenda ini juga dirangkai dengan berbagai perlombaan yang diikuti seluruh kontingen Saka Bakti Husada. Amat Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.